Halo semua, kembali lagi di channel gue, Gila Game Akhirnya yang ditunggu-tunggu sudah rilis di Android Yaitu eFootball PES 2020 Mobile Dan ini saya baru aja download Jadi first impression banget Saat awal membuka gamenya, kalian bisa ikuti saja sesuai perintah Dan untuk jenis kontrol, kalian bisa pilih saja Kalau saya lebih suka yang klasik Biar memudahkan kita bermain ke depannya Kita diwajibkan menyelesaikan tutorial seperti cara dribble Cara mengumpan Tutorial cara menembak ke gawang Dan merebut bola dari lawan Langkah selanjutnya, kita akan melatih kemampuan dalam laga Kita akan menggunakan Barcelona Dan melawan Manchester United Mulai dari grafik sih, disini sangatlah keren Gameplaynya juga seru Dari segi kontrol klasiknya, sangatlah mudah dikendalikan Apalagi wajah pemain, disini sangatlah mirip dengan aslinya Ini sih serasa main PS4 di Android sih teman-teman Pokoknya mantap jiwa menggelora deh Karena saya masih pemula, jadi hanya bisa mencetak 4 gol Kemudian kita akan disuruh memilih tim dasar Untuk jumlah liganya, gila disini super banyak Ada Liga Belgia, Liga Inggris, Liga Perancis, Serie A Italia Dan untuk Asia, disini juga ada Liga Jepang, Liga Cina, Liga Thailand Sayang banget untuk Liga Indonesia Biasanya disini belum ada lisensi resmi di PS2020 Disini saya akan pakai Juventus Jadi kita masuk ke Liga Italia Lalu kalian bisa masukkan nama kalian Terus rekut pelatih yang akan kalian gunakan Dari tampilan menunya, disini cukup simple Dan mudah dipahami sih teman-teman Ya karena bahasanya juga sudah mendukung bahasa Indonesia Ada fitur pertandingan, Wisma Club Kontrak, Ekstra, yang didalamnya ada pengaturannya Untuk Wisma Club, kalian bisa atur-atur tim kalian Untuk awalnya kita dikasih pemain Ya ala kadarnya sih teman-teman Jadi tujuan kita disini membentuk tim bertabur bintang Dengan begitu bisa memudahkan kalian Untuk memenangkan di setiap pertandingan Untuk mulai pertandingan bisa disini Yang menarik kalian bisa main bareng bersama teman kalian Dengan laga lokal Lalu untuk e-football ini kalian akan melawan player dari berbagai penjuru dunia Oh ya teman-teman untuk bermain online seperti ini Sangat diperlukan koneksi internet yang stabil Kalau kurang bagus Jadinya begini agak patah-patah gitu sih teman-teman Ya seperti yang kalian lihat disini Ayo tunggu apa lagi Kalau kalian tertarik ingin memainkan gamenya Kalian bisa langsung download di google playstore Atau klik link yang ada di deskripsi video ini Untuk ukurannya cukup besar Sekitar 1,4GB Dan sudah pasti game ini online Ya sudah teman-teman Mungkin hanya segini saja Untuk review singkat e-football PS 2020 ini Sekian dulu dari saya Gila Game Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax